Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Pembukaan Catur Slav cukup mendominasi Dimainkan oleh Utud Adianto di beberapa partai permainannya Dan partai ini dimainkan oleh Utud Adianto melawan Yugini Ture di Beijing tahun 1992 Dimulai dari D4 D5 C4 dan C6 Kuda F3 dilanjutkan dengan kuda F6 Kuda C3 dan dikali C4 disini dan A4 Jelas pion yang di C4 ini dihalangi untuk tidak bisa dilindungi oleh hitam teman-teman tujuannya Kaja F5 dilanjutkan dengan kuda ke I5 Kuda B ke D7 Mengajak peraduan disini dan disini Utud memukul pion yang disempat teman-teman Pembukaan Slav varian kelas bat ini dimainkan di partai ini dan dijawab oleh hitam Menteri ke C7 G3 dan disini E5 Dilanjutkan dengan D5 Dilanjutkan dengan D kali E5 Kuda kali E5 disini langsung gajah ke F4 teman-teman Mengepin Kuda Untuk tidak memukul yang disempat Untuk tidak memukul yang disempat Menteri ke D6 disempat dan D3 Dilanjutkan dengan gajah ke G2 Dari utud sudah mengosongkan lajur sayap raja ini bersiap untuk rokade Menteri ke E6 disini dan utud langsung rokade pendek Kuda C4 dan B3 Setelah diancamnya kuda ini teman-teman Dia langsung ke A5 Tidak kembali ke posisi awal Sekaligus mengancam pion yang di B3 Menteri ke A3 Jelas kalau disini dipukul pion Tentu dari putih Ketinggalan satu pion Dipartai teman-teman Dipukul dengan kuda pion yang di B3 Benteng A ke D1 mengajak pertukaran disini Dan benteng kali D1 Benteng kali D1 dan gajah ke C2 Setelah terjadi pertukaran Hitam balik mengancam teman-teman Tapi langkah Untud dengan menempatkan menteri ke A3 Membuat kesulitan dari hitam Untuk rokade Benteng ke D6 Dengan mengancam menteri disini Dan disini teman-teman Langkah menteri cukup sulit Hanya ke C4 teman-teman Setelah menteri ini ke C4 Langsung menteri ke B2 Langkah disini ke B2 Jelas mengancam gajah Dan dia harus memindahkannya teman-teman Gajah langsung lari ke G6 Dan kuda ke 4 Langkah taktis kuda ke 4 ini Bukan tanpa alasan dari utut Yang jelas kalau kita perhatikan disini Utut Kalah satu perwira disini Kalau terjadi Pukul memukul dari kuda yang di empat Sekilas seperti itu teman-teman Namun Jika disini gajah kali empat Maka yang terjadi Menteri ke E5 Cek Raja ke F8 Dan disusul Dengan benteng ke D8 Langkah bahaya taktis yang dilakukan oleh Utut ini Cukup Bagus untuk Menjadikan referensi teman-teman Yang suka pembukaan selaf Ketika disini Satu-satunya langkah kuda ke E8 Maka tentu di cek net Dengan menteri Atau dengan benteng pun boleh Baik Kembali ke posisi Di saat kuda empat Bagaimana jika dipukul oleh kuda Kasusnya kurang lebih teman-teman Ini akan datang Menteri langsung ke E5 Cek Menteri ke E6 Dan disini tentu dipukul oleh Benteng Setelah dipukul Oleh pion Maka disini Dengan mulus Menteri ke B8 Sekaligus menggerpu Benteng yang di H8 Tapi Itu tidak akan dilakukan oleh Utut Melainkan Jika itu terjadi Menteri ke C7 Teman-teman Raja ke G8 Akan datang Gajah kali 4 Setelah dipukul Oleh gajah hitam Maka disini datang Menteri ke E7 Jelas disini Ada ancaman Memukul pion yang di E6 Cek Dan ketika dia lari ke G6 Maka Gajah ke E5 Teman-teman Jelas bahwa disini Ancaman cekmat Tidak bisa dihindari Ketika Misalnya gajah ke F7 Untuk mencoba menghalangi Langkah laju Daripada Cekmat itu Langsung ke D8 Cekmat 3 Dan Ke E8 Satu-satunya Diklosing dengan Menteri memukul gajah cekmat Langkah bagus yang dilakukan oleh Utut Kembali ke posisi partai Di saat Kuda ke 4 ini Teman-teman Dijawab oleh hitam Dia langsung rokade Dia tahu konsekuensi Ketika memukul kuda ini Teman-teman Kuda kali F6 Dilanjutkan dengan G kali F6 Menteri kali F6 disini Kuda ke C1 Langkah kebingungan dari Hitam ini Mencoba mencari Celah Untuk Mengambil Inisiatif Tujuannya Namun disini Utut Tidak melakukan Langkah Yang Gajah langsung Ke H6 Teman-teman Melainkan dia Gajah Gajah ke F1 Jika gajah Ke H6 Sebenarnya cukup bagus Tapi disini Akan Dipaksa Untuk Peraduan nantinya Untuk memilih langkah ke F1 Teman-teman Karena ada kemungkinan Kuda memukul Cek Dan potensi remis Di E2 Setelah dipukul Oleh Kuda Pion di E2 ini Sekarang langsung dipukul oleh Utut Menteri kali E2 Disini baru gajah ke H6 Menteri ke E1 Teman-teman Dia Masih Berharap Posisi ini Remis Teman-teman Raja ke G2 Jika di posisi ini Teman-teman Dari hitam Melanjutkan Maka Kemungkinan yang lain Tidak ada pilihan yang bagus Karena dipartai Teman-teman Di posisi Raja G2 Dari Hitam Menyerah Baik Apakah ada kemungkinan remis Atau kemungkinan peluang Untuk menang Dari Hitam Kita analisa Kenapa dia menyerah Di saat Raja G2 Langkah terbaik disini Adalah Cek Gajah ke E4 Setelah Raja ke H3 Teman-teman Misalnya Dicek oleh Menteri Ke F1 Maka disini Hanya dengan Raja ke H4 Sudah lolos Tidak ada lagi Kemungkinan cek Hanya bersiap Untuk mat Kembali ke posisi Di saat Raja G2 Bagaimana Kalau misalnya Menteri yang cek Ke E4 ini Dari Putih Ada dua kemungkinan Bisa dia tutup Dengan Pion Ketika dia Ketika dia nanti Cek lagi Maka akan datang Menteri Ini hanya Satu-satunya Cek ke F1 Dan setelah Dia lari Ke H4 H4 Tidak ada lagi Peluang cek Ada peluang cek Kesini Teman-teman Ini Langsung Di closing Dengan Ditutup Pakai benteng Dan jelas Harus kehilangan Menteri Teman-teman Kembali ke posisi Di saat G2 Langkah Terakhir Kemungkinan ini Dengan menyerahkan Gajah nantinya Ketika dia lari Ke H3 Diserahkan ke G2 Cek misalnya Langkah terakhir Maka Tetap dipukul Ketika dipukul Dia cek ke 4 Dan selanjutnya Raja ke H3 Dan disini Menteri ke G6 Ini langkah terakhir Teman-teman Yang kemungkinan Dilakukan Oleh Hitam Menteri ke I7 Disini Lagi-lagi Disini Masih ada potensi Teman-teman Untuk cek mat Dan jika disini Cek ke H5 Maka disini Cukup di closing Dengan Raja ke G2 Dan ini Tidak ada cek lagi Kalau disini Teman-teman Masih dipaksakan Dengan Menteri kali H6 Tentu dia harus kehilangan Menteri Atau misalnya Di posisi ini Dia bergeser benteng Ke D8 Itu mustahil Atau misalnya Dia geser benteng Ke Jauh-jauh dia Ke H8 Apa yang terjadi Di posisi ini Teman-teman Disini Akan datang lagi Menteri Kembali ke posisi Semula Dan jelas disini Ketika nanti Ditutup oleh Menteri lagi Dipukul pun Sebenarnya tidak apa-apa Ini teman-teman Jelas bahwa disini Dari Hitam Ketinggalan Satu perwira Sekaligus Akan dihabisi Pion satu persatu Kenapa dia menyerah Di posisi Raja G2 Itulah Analisa terbaik Tiga Kemungkinannya Teman-teman Baik Kita lanjut Ke partai berikutnya Partai ini Dimainkan oleh Utut Adianto Melawan Mikkel Gurefik Di main spot 2008 Dimulai dari D4 D5 C4 C6 Kuda F3 Dijabutut Kuda F6 E3 Dan gajah langsung F5 Dilanjutkan dengan Kuda C3 E6 Pembukaan Selaf varian Skalop Dufin ini Dimainkan di partai ini Teman-teman Gajah ke D3 Dan gajah kali D3 Menteri kali D3 Dan kuda B Ked7 Teman-teman Pengembangan Sekaligus Mau mengosongkan Dari sayap Menteri dari hitam Disini Untut langsung Rokado pendek Gajah ke E7 Dijabut oleh Hitam Sekaligus Menyiapkan Ruang kosong Sayap Raja E4 Dan dikali E4 Disini Dan kuda kali E4 Kuda kali E4 Dan menteri kali E4 Menjadrahanakan permainan Tujuan dari utut ini Tujuan dari utut ini Teman-teman Untuk Selanjutnya langkah Lebih Akurat Ketika Menghitung Langkah-langkah Di permainan akhirnya Hitam langsung Rokado pendek Dan gajah ke F4 A5 Dijabut oleh Hitam Dan benteng A ke D1 Persiapan untuk Mendorong pion Ke D5 Ampat Dijabut oleh Hitam Dan disini Benteng F ke E1 Teman-teman Sekarang Penguasaan Lajur sentrum ini Dikuasa oleh utut Dan mengabaikan Dorongan pion Nanti ke A3 ini Benteng ke E8 Dan H3 Setelah H3 ini Menteri langsung ke B6 Betul-betul Dia ambisi Mendobrak dari Sayap Menteri Disini Langsung turun ke C2 Menteri dari utut Menteri ke A5 Dilanjutkan dengan Kuda ke E5 Teman-teman Sejauh ini Dari kedua pemain Tidak ada Langkah Blunder Sama-sama dengan Akurasi Cukup tinggi Teman-teman Benteng A ke D8 Dan Benteng Ke E3 Jelas disini Tujuan dari utut Untuk menyusun Serangan ke sentrum ini Dan dilanjutkan dengan Gajah ke F6 Kuda ke G4 Diancam Balik mengancam Itulah Dari teknik Bermainnya utut Teman-teman Gajah E7 Kembali lagi dia Benteng ke G3 Persiapan langkah tersembunyi Dengan cek kuda Nanti ke H6 ini Cukup bagus Dari utut Hitungannya Dan dilanjutkan dengan G6 Dia membuka ruang Untuk silahkan di cek Tapi Itu percuma Utut Tetap Memaksakan Untuk cek Di sini Dengan Kuda ke H6 Raja ke F8 Di sini Dan Benteng ke F3 Gajah ke F6 Dilanjutkan dengan Gajah ke E5 Jelas disini Dari utut Memaksa pertukaran Teman-teman Jika disini Dipukul Gajah Tentu Akan datang Cek Benteng Misal dipukul Gajah ini teman-teman Datang cek Disini Jelas keuntungan Satu pion Untuk utut Baik Kembali ke posisi Di saat Gajah E5 ini Raja ke E7 Teman-teman Dia Mencoba Duluan Untuk Lari dari Ancaman Benteng Sekaligus Guda ini Sekaligus Akan menggeser Benteng ke F8 Melindungi pion F7 C5 Dijawab utut Untuk Menghilangkan Penjagaan Gajah Dari menteri ini Teman-teman Dan Benteng ke F8 Gajah ke D6 C Jelas disini Unggul Satu Kualitas Dari utut Dan Raja ke E8 Langsung Dipukul Benteng Yang di F8 Raja kali F8 Dan Kuda ke G4 Gajah ke G7 Disini Benteng ke A3 Teman-teman Jelas ancamannya Adalah Pion yang di A4 Benteng ke A8 Kuda ke E3 Mendominasi Dari Inisiatif Utut ini Membuat Langkah Hitam Sudah masuk Ke Posisi serba Salah Teman-teman Menteri ke B4 Dilanjutkan Dengan Kuda ke C4 Di langkah ini Teman-teman Ada langkah bagus Sebenarnya Dari utut Setelah Dijawab oleh Hitam Dengan Raja ke E7 Ini ada langkah bagus Sebenarnya Dengan Menggeser Benteng F3 Dan jika Itu terjadi Teman-teman Dijawab dengan A3 Oleh Hitam Langkah terbaik Disini Kuda langsung Ke D6 Jelas dengan ancaman Pion yang di F7 Jika F5 Dijawab oleh Hitam Maka datang Benteng ke B3 Lagi-lagi Disini Kesulitan Untuk Hitam Menempatkan Posisi menteri Karena ada ancaman Pion yang di B7 Menteri ke 4 Langkah terbaik Akan dipukul Pion yang di A3 Setelah itu Gajah kali D4 Misalnya Langkah terbaik Datang Menteri ke D2 Teman-teman Balik mengancam lagi Sekaligus Ketika nanti Gajah memukul C5 Maka yang datang Adalah Kuda Kesilapan Cek Langkah paksa ini Membuat Dia harus kehilangan Kuda Ketika dipukul oleh Benteng Tentu Menteri kali D7 Cek Sekaligus Akan menggarpu Benteng Disini Jelas Mutlak Kemenangan Kemenangan untuk Utut Jika posisi itu Dilakukan tadi Kembali ke Posisi partai Di saat Raja hitam Ke E7 Langkah utut Dia memilih Mengadu Menteri ke C3 Teman-teman Diterima oleh Hitam B kali C3 Dan benteng Ke A7 Benteng ke B1 Dijawab oleh Utut Dengan target Pion yang di B7 ini E5 Dijawab oleh Hitam Kuda ke D6 Dilanjutkan dengan Raja ke F8 Boleh Dari utut ini Sudah memukul Pion Dan dilakukan Dengan dipukul Pake Benteng Bukan pake kuda Teman-teman Diterima Dan kuda Kali benteng E kali D4 Dilanjutkan dengan C kali D4 Disini Gajah langsung Memukul Pion yang di D4 Benteng kali A4 disini Gajah Ke E5 Dia tidak memukul Pion yang di C5 ini Karena tahu Dia bahwa Kekurangannya Adalah kualitas Sudah dipegang oleh Utut Ada ancaman Cek nanti Di A8 Benteng ke A8 Cek Dan Raja ke E7 Ampat Pelan-pelan Tapi pasti Promosi Pion ini Susah untuk dihindari Teman-teman Dilanjutkan dengan Gajah ke D4 Lagi-lagi Dia Melirik Pion yang di C5 ini Benteng ke C8 Ketika Dipukul Tentu juga harus Jatuh Pion yang di C6 ini Kuda ke E5 Dijawab oleh Hitam Dia masih mencoba Memelawan Teman-teman Dengan berharap Remis Dari Hitam Dijawab A5 Disini Jika di posisi Jika di posisi Ini tetap Dipukul Pion yang Di C5 Maka Dipukul Duluan Oleh Utut Setelah dipukul Maka promosi Menteri Kenapa dia Menyerah di posisi A7 Itulah alasannya Semoga bermanfaat Pembukaan Slav dari Grandmaster kita Utut Adianto Pembukaan Slav Dengan dua Varian ini Teman-teman Sampai berjumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih